Intro Hai, apa kabar semua? Assalamualaikum Wr. Wb Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat dan segala urusannya dilancarkan oleh Tuhan yang maka kuasa Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan terkait dengan luka bakar Saya hanya mengulangi saja bahwa pada kasus dengan luka bakar juga harus dilakukan primary survey Jadi primary survey itu bagaimana mengenali masalah pasien secara cepat dan melakukan pertolongan secara cepat dan tepat Jadi pada dasarnya primary survey ini hampir sama dengan kasus-kasus darurat yang lain diawali dengan bagaimana mengkaji airway atau menangani jalan nafas plus harus dikontrol servikal pasien Kemudian bagaimana melakukan pengkajian dan penanganan pada breathing atau pernafasan dan juga pemberian ventilasi jika memang terdapat masalah Kemudian yang ketiga bagaimana mengkaji dan menangani sirkulasi atau perdaraan-dara Selanjutnya disability atau kesadaran kemudian exposure Tetapi pada kasus dengan luka bakar itu ditambahkan jadi tidak hanya A, B, C, D, E atau airway breathing, sirkulasi, disability, dan exposure saja Tetapi ditambahkan fluid Apa itu fluid? Fluid itu resusitasi cairan Karena pada kasus luka bakar akan mengalami kehilangan cairan dari yang ringan sampai berat Nah itu kita harus mengganti dengan resusitasi cairan Kemudian analgetik Nah kita ketahui bahwa salah satu fungsi kulit itu adalah sensasi Ketika kulit mengalami kerusakan maka pasien akan mengalami nyeri sehingga nyeri pasien juga harus kita kontrol atau kita harus tangani Kemudian ada tes Tes rimaksnya apa? Tes itu pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menangani luka bakar Misalnya pemeriksaan darah, urin kemudian X-ray atau ronsen CT scan, dan sebagainya Dan yang terakhir adalah tube Ya tube itu selang Nah kita membutuhkan selang ingenting salnya ya untuk menghindari agar tidak terjadi stensi abdomen Kemudian kita juga terkadang membutuhkan pengasangan selang katheter Terutama ketika ingin menghitung balance cairan pasien Jadi ingat tidak hanya A, B, C, D, dan S saja Tetapi juga harus kita kaji dan tangani pada fluid analgetik, tes, dan co Tetapi pertemuan kali ini kita hanya fokus pada sirkulasi, disabiti, dan espesor pada pasien dengan luka bakar Kita lihat ya mulai dari sirkulasi Bagaimana pengkajian dan penahanan pada sirkulasi Yang pertama yang harus dicek adalah kenali dulu tanda-tanda shock Tanda-tanda shock apa saja Tanda-tanda shock itu pasien akan mengalami akral dingin Jadi tangannya, punggung kakinya itu akan mengalami akral yang dingin Kemudian cek juga nanti sentral Jadi pasien-pasien dengan masalah pada sirkulasi itu akan mengalami peningkatan frekuensi nadi Jadi pasien akan takikardi tetapi nadi itu terabat lemah Kemudian cek juga tekanan darah pasien Nah, tekanan darah pasien ini akan mengalami potensi atau penurunan karena sudah banyak pengeluaran volume cairan bahkan plasma juga sehingga pasien sangat beresiko mengalami penurunan tekanan darah Selanjutnya cek CRT atau Cavalry Review Time Normalnya CRT itu lebih dari 2 detik Namun pada kasus dengan masalah pada sirkulasi itu akan lebih CRT-nya lebih dari 2 detik dan itu dicek di punggung kuku Kemudian cek juga luka bakar yang melingkar pada ekstremitas karena ini juga mengganggu proses sirkulasi Jadi terutama pada jaringan yang mengalami eskar Eskar itu kayak pengerasan sehingga ini yang menekan pembuluh darah sehingga sirkulasi itu tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan tidak berjalan efektif Maka harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dokter untuk pertimbangan eskarotomi Nah ini apa yang harus kita lakukan Selain mengenali tanda-tanda shock tadi Jika memang terdapat pendarahan terutama pendarahan eksternal Maka harus secepat mungkin melakukan penekanan pada luka untuk menghentikan pendarahan aktif Jadi ingat ketika ada pendarahan pada kasus dengan luka bakar terdapat juga pendarahan Luka terbuka Luka segera ditentikan dengan melakukan penekanan pada luka Jadi cukup ditekan saja Jangan diikat Kemudian tadi saya katakan bahwa pada kasus luka bakar ini pasien akan mengalami kehilangan cairan mulai dari derajat tinggal sampai dengan berat Oleh karena itu harus kita ganti volume cairan yang telah hilang Nah bagaimana cara menggantinya tentunya harus ada medianya Makanya harus kita pasangi pasien infus dengan menggunakan dua jalur atau dua lokasi infus ya misalnya di tangan-tangan dan juga di tangan kiri dan kita menggunakan IV-cat atau jalur infus yang berukuran atau berdiameter besar misalnya ukuran 16 pada orang dewasa dan ingat jangan melakukan infus pada daerah yang mengalami luka bakar kecuali memang seluruh tubuhnya sudah terbakar baru yang tidak mau kita harus melakukan pemasangan infus pada daerah luka tersebut untuk mengganti cairan yang telah hilang tapi jika masih ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak mengalami kebakaran misalnya ya ada di tangan seluruh tubuhnya sudah terbakar tetapi di tangan kanan belum kita lakukan pemasangan infus di tangan kanan atau bisa juga di kaki nah jika tadi ya pasien-pasien dengan luka bakar itu biasanya mengalami kehilangan cairan yang banyak ya tergantung juga derajat ataupun kedalaman luka bakar pasien ya semakin berat derajat luka bakar pasien itu juga potensial mengalami kehilangan cairan yang sangat banyak nah kehilangan cairan yang banyak tentunya bisa berisiko shock sampai mengakibatkan pasien di jantung ya ketika pasien di jantung tentunya kita harus lakukan RGP ya pijat yang keluar tetapi bukan hanya pijatan yang keluar saja yang untukkan pada pasien-pasien yang shock tetapi harus kita berikan cairan dengan cairan apa harus dibolus cairan RL hingga arteri radialis metraba jadi selain melakukan RGP supaya ada juga yang di pompakan oleh jantung ke seluruh tubuh cairan ya itu harus diberikan cairan ya cairan apa cairan RL dan diberikan melalui bolus ya atau intravena kemudian sampai kapan sampai nadi arteri radialis pasien rama selanjutnya ambil sampel darah lengkap nah ini juga sangat penting ya pengambilan darah untuk apa untuk pemalusan penjang terutama untuk menganalisis gas arteri jadi atau AGD analisa gas arteri ya analisa gas darah kemudian cari dan tangani tanda-tanda klinis shock lainnya yang disebabkan oleh penyebab lain jadi pada kasus luka bakar biasanya tidak tunggal mengalami kerusakan pada kulit saja tetapi ada hal-hal lain yang kemungkinan bisa terjadi misalnya ya pasti luka bakar di dalam suatu tempat atau ruangan ya bisa saja ada benda-benda yang jatuh dari atas dan itu yang mengibatkan trauma pada organ tertentu misalnya pada daerah toraks atau abdomen ya kita ketahui daerah toraks dan abdomen itu bisa menampung cairan atau darah dalam volume yang banyak ya sehingga bisa saja pasiennya mengalami penerahan internal dan itu tidak bisa kita lihat dengan mata ya nah kita lihat ya oh adakah jejas di daerah dada atau abdomen ketika ada bisa saja itu faktor yang menjawabkan pasien ini hilang cairan sampai mengatibat daerah jadi ketika terdapat tanda-tanda yang saya sebutkan tadi misalnya akal dingin ya kemudian nadinya itu cepat tetapi terhabar lemah ketada darahnya menurun CRT-nya lebih dari 2 detik ya kemudian bahkan pasiennya gelisa kemudian pasiennya sudah mulai mengalami gangguan pernafasan ya itu adalah tanda-tanda shock apalagi jika memang produksi urin pasien sudah diukur dan itu kurang dari 0,5 atau sampai dengan 1 nili per kilogram berat badan kerja itu adalah salah satu dijala dari shock nah sehingga diagnosis yang bisa kita angkat ketika ada tanda-tanda yang tadi adalah kekurangan volume cairan nah kekurangan volume cairan itu juga bisa dilihat dari misalnya ya kulitnya pucat ceritanya lagi darur datik mukosa bibirnya kering ya matanya cekung ya nah dia juga meningkat ketahan darah menurun itu kekurangan volume cairan dan elektrolit itu diagnosis yang kita bisa angkat dan tindakannya apa saja ya tindakannya ini ya terutama pemberian cairan ya jadi memang ketika pasien itu kehilangan cairan harus segera kita kenali dan kita harus tegarkan masalah perawatan kekurangan volume cairan dan kita tangan sehingga tidak berlanjut sampai ke shock ya selanjutnya kita lihat lagi bagaimana pengkajian disability ya penanganan dan pengkajian disability ya jadi untuk disability kita mengkaji dulu ya bagaimana derajat kesadaran pasien ya memberikan rangsangan atau stimulus untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien disingkat dengan istilah APU 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 ALERT VERBAL PAIN dan UNRESPONSIVE ya nah yang pertama diawali dengan ALERT ALERT itu sadar penuh artinya apa tanpa diberikan stimulus apapun atau rangsangan apapun baik itu verbal maupun suara pasiennya dalam keadaan sadar penuh ya berarti ALERT kemudian yang kedua verbal ya verbal ini pasiennya misalnya tidak berespon ya tetapi ketika diberikan rangsangan suara dipanggil namanya papa siapa namanya tanpa itu berarti tingkat kesadaran pasien itu V dia di verbal artinya berespon ketika diberikan rangsangan verbal ya kemudian PAIN PAIN itu pasien berespon ketika diberikan rangsangan nyeri ya misalnya di tepuk pundaknya papa siapa namanya baru berarti pasien ini berespon ketika diberikan rangsangan nyeri atau PAIN ya dan yang terakhir UNRESPONSIVE artinya apa tidak berespon dengan apapun ya jadi ini bagaimana mengkaji derajat kesadaran pasien bisa dilakukan dengan apa dengan rangsangan suara dan rangsangannya nah selanjutnya periksa lagi derajat kesadaran selain tadi aku kita juga mengecek kesadaran pasien dengan teknik GCS apa itu GCS gas flow koma scale jadi kita periksa matanya pasien suaranya dan juga motornya nanti pada sesi yang lain kita akan bahas lebih lengkap bagaimana mengkaji tingkat kesadaran dengan GCS pasien ya dari situ kita akan memperoleh GCS pasien berapa apakah misalnya 15 13 15 12 7 dan seterusnya jadi GCS terendah itu 3 dan yang paling tertinggi adalah 14 jadi saya mohon maaf 15 GCS yang paling bagus itu GCS 15 dan yang terendah 3 kemudian periksa juga respon pupil terhadap cahaya jadi kita ambil pengerai kemudian kita lihat pupil pasien apakah berespon dengan cahaya atau tidak dia berespon itu ketika diberikan rasaan cahaya pupil akan mengecil jadi pupilnya mengecil miosis ya istilahnya miosis ketika diberikan rasaan cahaya tetapi tidak tidak miosis berarti itu disebutkan bisa saja medriasis kemudian hati-hati pada pasien dengan hipoxemia dan shock karena dapat terjadi penurunan kesadaran dan miosis makanya pasien-pasien itu harus dicek tadi AGD-nya analisa gas darah ya karena keadaan misalnya CO2-nya meningkat atau dia dosis ya itu bisa mempengaruhi kesadaran pasien nah saya kira itu saja pada pertemuan kali ini bagaimana mengkaji dan menangani sirkulasi dan disabiti pada pasien dengan luka bakar nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengkaji exposure pasien ya bagaimana menentukan derajat luka bakar yang menghitung kebutuhan cairan yang disertai dengan contoh-contoh soal kasus kom ya demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati